Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah jam tangan bermerek mahal. Yang dipersembahkan oleh Bapak Jordai, kontraktor apartemen dari Dubai. Yang hartanya seadanya, silahkan bawa pulang. Jam tangan bermerek mahal dari Bapak Jordai, pengusaha kontraktor dari Dubai. Yang hartanya aduhai, puas seadanya. Baik, sudah siap? Siap. Tim A, Tim B. Ini dia, TTS kita. Nah, saya tadi membahas tentang jiwa muda. Saya akan beri kata bantu jiwa muda. Dimanakah kira-kira? Satu mendata. Kita beri kesempatan Tara terlebih dahulu. Dan Samuel. Samuel. Samuel gue lupa, ya karena Samuel anak nomor dua, kami pilih nomor dua. Nomor dua. Menurun. Perhatikan baik-baik pertanyaannya tentang binatang. Daerah tempat gajah sekolah. Tahu. Daerah tempat gajah sekolah. Pasti daerah tempat gajah sekolah. Membaca. Membaca. Wah, jauh. Dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu. Bapak menggunakan kata daerah. Oke. Ingat Bapak pakai kata daerah? Ingat. Kenapa memangnya? Dikira saja nggak bisa? Bapak udah apa-apa? Dan kita balik lagi di WIB. Waktu Indonesia. Bercanda. Oke. Selanjutnya kita pasti mengajikan permainan yang sangat luar biasa. Yaitu Tetes. Teka Tekis. Suri. Apakah membaca jawabannya benar? Daripada saya jawab Lampung, Pak. Jadi tolong tunggu dengan saya. Silahkan, Bedok. Ya, saya dapat dulu. Ijazah dong. Samping. Nusantik. Samping. Aduh. Apakah daerah tempat gajah? Belajah. Pasti samping. Samping. Nah, Bedok. Ternyata saya nggak kepikiran kampung. Saya mau ngomong kampung, tapi terlalu biasa. Terlalu deket sama Lampung. Kampung kini. Pasti. Kenapa nggak memilih jawaban Pepi seperti itu? Benar, Pak, ya? Ya, jelas salah. Daerah tempat gajah sekolah. Pasti ini dia. Nampung. Yang namanya tempat itu memang harus menampung. Betul. Iya dong? Betul. Sekolah di mana-mana memang harus menampung. Betul. Kalau nggak bisa menampung, ya bukan sekolah. Apa? Kenapa, Pak? Ini tahu. Pak, kata Nampung ini, baiknya, pastinya, Bapak gunakan kepada... Timah! Lekat ini! Tiba, Tiba! Saya lagi protes! Sudah! Bukan. Kamu ingcent. Bapak menggunakan kata daerah. Oke? Ingat, Bapak pakai kata daerah? Ingat! Kenapa memangnya? Dikira saja nggak bisa? Bapak, udah, Pak. Bapak, udah, Pak. Kalau daerah Bapak bilang Nampung, Nampung itu lebih cocoknya pakai kata wadah, tempat, air, untuk menampung, gitu loh. Bukan daerah, Pak. Eh, tapi di daerah juga ada tempat penampungan. Nah, pengungsi memang ditaruh di wadah. Iya. Pengungsi, Pak. Sudah. Sudah, gue melain. Eh, eh, pengungsi itu tadinya di lokasi, Pak. Lokasi penampungan. Lokasi itu tempatnya di mana? Provinsi, Kak? Pak, Nampung. Nampung bukan bahasa Indonesia, Pak. Pak, Tampung. Harusnya tampung. Tampung. Tertampung, ditampung, menampung. Tuh. Nampung nggak ada, Pak. Jawa ini. Kalau saya tanya, Anda tahu Nampung? Tahu. Tahu, kan? Ini pada tahu Nampung, ngeti, maksudnya. Anda hidup di mana sih Nampung? Bapak kan nanya. Anda tahu Nampung, semua orang saya juga tahu. Nah, terus kenapa emang? Tapi kan belum tentu benar, Pak. Tapi makanya, coba, Nampung sama Tampung. Beda nggak? Beda. Nah, berarti Nampung sama Tampung harusnya berbeda dong, Pak. Iya, makanya Anda harus paham. Tampung sama Tampung, bukan Nampung. Nampung. Daerahnya itu harus Nampung. Kalau nggak Nampung, nggak bisa dijadikan tempat sekolah gajah. Yang benar menampung, Pak. Nih, saya tanya. Kalau menampung nggak cukup kotaknya? Dulu sekolah SD. Sekolah? Kalau SD bangkunya segitu, itu kira-kira bisa Nampung nggak untuk sekolah gajah? Ya, bisa. Nggak bisa, kan? Nggak bisa, kan? Nampung, bangkunya segitu. Gue tanya sama lu. Melahin siapa sih, Pak? Aku melahin calon tong, Pak. Loh, iya dong. Apa pengen saya sekolahkan lagi ke? Nah, di Wastok. Jadi, Nampung jawabannya. Sekarang tim B beri kiri patah. Ayo, tepung tangannya mana untuk tim B. Oke. Bukan tim B untuk memilih Bedu dan Flanda? Lima aja, lima. Lima menurun. Lima menurun. Perhatikan baik-baik tim B. Pertanyaannya. Benda langit yang menyinari bumi. Benda langit yang menyinari bumi. Pasti, titik-titik. Nah, jawabannya ada. Kita lempar ke tim A kalau tim B tidak sangat. Bedu, A. Ini Pak aja deh, Pak. Apa? Benda langit yang menyinari bumi. Pasti. Matahari pakai Y, I-nya, Pak. Matahari. Matahari. Ya, masih segitu, dong. Jawaban hina. Gue nggak tahu lagi. Matahari pakai Y. Susah banget. Apakah itu jawabannya benar? Bukan. Sembalukan. Tinta. Siang aja. Siang aja. Benda langit. Pasti. Pasti siang aja. Pasti siang. Pak, saya boleh jawabannya? Siang aja. Jawaban yang benar. Iya, bisa. Saya, Pak. Boleh jawabannya sekali lagi, Pak? Nggak. Benda langit yang menyinari bumi. Pasti. Sidur siang. Pasti siang. Melayang. Pasti melayang. Jangan laganya kayak paling benar, Bedu. Belum tentu benar yang kamu berikan. Yang perlu anda tahu, semua benda langit itu melayang. Melayang itu adalah, kata Yudha kan ketika ada dasar dan ada atap. Dimana atapnya matahari, saya tanya. Dimana atapnya matahari? Kemudian, dimana bawahnya? Dia bisa ke bumi, bisa kena terus, bisa kena terus. Dimana? Dia namanya melayang. Tadi dia napak, kemudian dia tidak menginjak dasarnya. Tidak nyentuh ke atapnya, itu namanya melayang. Saya tanya. Anda tidak bisa membedakan antara melayang dan meloncat. Orang meloncat, pasti melayang. Kan tidak ada yang membahas lo. Tapi tidak semua benda melayang itu asalnya karena meloncat. Emang tidak melayang? Lah iyes. Tapi saya tanya, atapnya matahari dimana? Emang melayang harus ada atap. Namanya juga melayang kan di antara. Atasnya, Pak. Di antara. Maaf, Pak. Saya koreksi. Maksud teman saya, atasnya, Pak. Ini aneh saya beritahu, ya. Kalau dia atasnya, kepalanya nyentuh ke atap, tapi dia tidak menginjak. Itu namanya gelantungan. Kalau gelantungan, itu boleh nama melayang. Levitasi. Nih, ini contohnya sederhana. Udah, umatnya gelantungan. Loh, marah-marah, lu yakinin dulu sama orang. Levitasi. Nggak, ini Anda mau nge-nge-nge. Kalau atapnya nempel. Nge-lantungan? Tangan, loh. Tanpa dibantu tangan, bukan gelantungan, kejedot itu namanya. Matahari itu kan atapnya dimana? Semua benda langit itu adalah melayang. Karena dia berada di antara. Nah, loh semua benda langit melayang. Anda mau tanya apa lagi coba? Yaudah kalau itu tampak jawabannya. Tim A. Ya, Pak. Salah. Belum. Jual apa? Kita perlu semangat. Silahkan tim A untuk memilih modang-modang berapa. Terlalu deh. Ini gimana sih orang? Udah empat aja deh. Baik, empat. Empat mendatar. Ada enam kotak. Huruf kedua apa itu? E. Fauna. Lipan. Itu dikenal orang sebagai hewan berkaki? Seribu. Setelah saya menimbang, melihat dan memikirkan, Pak. Oke. Lipan itu? Dikenal orang sebagai hewan berkaki. Berkaki merata. Berkaki merata. Rata semuanya. Flat, flat feet. Oke. Kita lihat. Apakah merata? Jawabannya. Salah. Salah lagi. Tim B punya tersumpah. Sepertinya benar tadi, Freda dan Bedu sudah berdiskusi ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawabannya. Dempet. Dempet, Pak. Seribu. Kan karena seribu banyak, jadi nempel-nempel, dempet-dempet. Dempet sama dempet ya? Tadal, Pak. Berkaki, dempet. Dempet sama nempel. Dempet aja nih. Dempet, Pak. Kalau dempet kan dia rekat, Pak. Eh, dempet itu. Jadinya apa? Dempet. Wah, nengganteng doang, loh. Jadi pilihan berdua adalah? Ungkapan sirik itu. Dempet, Pak. Dempet, Pak. Dempet. Apakah dempet? Jawaban yang benar. Setelah yang satu. Tidak, betok, 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 betok. Jangan rapi, luar telur. Beran ini ayam bedina berarti. Hah? Ayam bedina berarti. Bedina, Pak. Betok, betok. Kalau ayam jantan? Kukung royo. Anak ayam? Kiat, kiat, kiat. Bintang. Dan kita balik lagi di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Oke. Kalau begitu kita berhenti berlajukan perbaikan yang sangat luar biasa yaitu Tetes. Pekat Pekis Suri. Apakah dempet, jawaban yang benar. Lipan dikenal orang sebagai hewan berkaki. Tuh, itu. Kaki, benar di Anpel. Oke, langsung saya protes. Kalau di Anpel, bagaimana dia jalanin Pak Lani? Benar. Kalau di Anpel, bagaimana kemungkinan dia bisa. Misalnya, misalnya nih. Kalau di Anpel. Kita coba ini, kita coba ini. Kamu maaf, ya. Ini coba ini. Ini kalau di Anpel. Kamu dipasihkan begini, liwan. Ini kalau nempel, gimana jalanin Pak? Gimana jalanin Pak? Pak, Pak, Pak. Benar. Saya tanya, kaki Anda ini nempel di badan nggak? Nempel. Nempel. Bagian Pak, itu bagian. Nyambung. Kalau nempel, tadi terpisah, kemudian dilekatkan itu jadi nempel. Kata siapa? Kata benar-benar dulu tadi Pak. Baru, Pak. Pak nggak denger. Saya tanya, kaki kecoa dan badan kecoa itu nempel atau bukan? Kaki kecoa dan badan kecoa. Kaki kecoa sama badannya. Nempel. Iya, dong. Abang udah ada kakinya, Pak. Emang begitu? Lipan juga sudah ada kakinya. Duh, lu rasain lu nempel apa nggak? Itu kan ditanya tadi. Karena kecoa, Pak. Pak, kalau nempel gini Pak, misalnya nih, tiba-tiba ada lem, kita nggak bisa, nah itu nempel, Pak. Itu lengket. Itu ketempelan. Lengket kalau nempel apa? Beda dong. Lengket itu sesuatu yang tersangkut melekat itu lengket. Enggak, tetap saya tidak bisa menerima bahwa kaki ular seribu itu adalah nempel. Kalau dempet, masih mungkin karena berhipit-hipitan, Pak. Itu dempet-dempet. Kayak kita naik busway, dempet-dempetan, ya kan? Iya, kayak naik mikrolet gitu deh, dempet-dempetan. Gue rasa cuma kita bertiga doang yang nggak terima. Dia terima doang, ya. Sorry, sorry, sorry. Nanti, nggak apa-apa. Sini-sini, gue nggak pernah naik mikrolet, sih. Nah, tuh. Kereta, kereta, kereta. Dia yang luar negeri. Yang luar negeri. Busway, busway. Busway nggak? Lo naik motor, boncingan. Lempel apa dempet? Gue tanya. Bocingan! Silahkan dipilih. Udah banyak banget, misalkan ada yang terjawab, ya? Coba lah kalau begini. Masa ada yang terjawab, ya, mana? Ya, aku beduh deh. 3, 6, 7, 8. Pak, saya mencoba 6, Pak. 6 menurun. Ah, ini gampang. Oke, ada 5 kotak. Kotak kedua, huruf E. Fauna. Ya Allah. Tapi fauna, terus... Anda tahu ayam? Tahu. Baik. Kalau tahu, harus bisa jawab. Ayam bisa menghasilkan... Nah, nih. 3, 2, 1. Petok. Ayam bisa menghasilkan petok. Apakah itu jawabannya? Kita lihat. Salah. Ah, salah. Nyontekinnya nggak bener, nih. Memang salah. Ngapain yang dirum. Oke, kita lemparkan kepada tim A. Silahkan Tara dan juga Samuel. Saya akan menjawab. Setuju dengan jawaban. Ya. Kita berdua. Apa sih? Tuhan dari tadi. Menurut saya, ayam bisa menghasilkan pecel, Pak. Karena ayam bisa menghasilkan pecel ayam. Ayo, 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 Ayo. Ayo, 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 Ayo. Tadi gue nggak berpikiran. Banyak sekali saya temukan di jalan-jalan Indonesia. Itu ada pecel ayam. Tapi sekarang yang lagi hit, geprek tau. Tapi nggak cukup kok. Baik, kita lihat. Apakah ayam bisa menghasilkan pecel? Yes. Yes. Wah, kita ucapkan selamat untuk Taran yang juga Sambway. Silahkan ini buat, Taran. Silahkan. Sebentar. Ya, yang Taran. Sebentar. Pak. Maaf, Pak. Iya, kenapa? Ini kan biasanya kan kita kan disini main rame-rame. Iya, bener. Ini kok cuma dua ya? Ya, karena kan cuma berdua yang bisa menjawab. Emang yang sebelah jawab apa? Yang sebelah, aduh jawabnya apa tadi, Cak? Betul. Jangan jawab. Jangan jawab. Jangan jawab. Jangan dengerin ya. Tapi jangan sedih berdua. Kok kalau terus semua, jadi kenapa sih, Duk? Ada yang bisa jawab. Siapa? Jangan bisa jawab. Tapi jangan bisa dibeduh, aku tetap tangan. Jangan lu sebelumnya, apa-apa sih, Duk? Petok. Ini adalah harganya. Buat beduh dari Belanda, silahkan dipetok. Apa itu? Mangga asem. Mangga muda lah, apalagi. Kunjungi yang tangan dong, kasihan sedang berduka tuh. Maaf, sebentar ya. Iya. Beduh, cuma mau nanya. Biasanya kalau makan, ada minumnya. Iya. Kok nggak dapat minum? Emang, kok nggak bisa jawab, Tara? Bapak tahu kata hasil ya? Tahu dong. Masa hasil nggak tahu. Ayam bisa menghasilkan pecel. Eh, dari sebebas masing-masing, ya. Jadi disini bisa menghasilkan. Bukan menghasilkan. Mungkin dibuat jadi pecel bisa. Yang namanya menghasilkan, ketika itu ayam melakukan sebuah proses, sebuah kegiatan, maka akan ada lah pada ujungnya outputnya ada atau terbenar hasil. Contohnya ayam. Contohnya ayam. Contohnya ayam. Ayam. Keluar dari kandang. Petok. 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 Jangan marah, Raffin. Keluar telur. Petok. Berani ayam berdina berarti. Ayam berdina berarti. Petok-petok. Kalau ayam jantan? Kukuruyuk. Anak ayam? Kiam-kiam-kiam. Bintang. Ayam. Set, dimakan aja nih. Atau apa? Atau... Tok-tok-tok-tok. Atau tak makan. Keluar pecel. Begitu dimakan. Set. Ah, kenyang. Kenyang. Masuk kandang, set. Keluar pecel. Wah, pecel ayam keluar. Yang ecer itu, Pak. Bukan sambal pecel. Yang keluar dari ayam. Kalau gak telur, yang ecer tadi. Itu bukan sambal pecel, Pak. Udah air, Pak. Itu udah banyak hasil. Yang memang keluar dari ayam. Yang bawa pecel siapa? Nih, mereka. Tuh, jawab. Kenapa Anda jawab pecel? Anda pernah makan pecel ayam? Pecel lele. Sssh, saya tanya. Anda tidak boleh bohong. Anda tidak duyan lili. Oh, iya. Saya ayam, Pak. Pecel ayam. Ada kalau bohong. Dosa. Saya makan pecel ayam kenapa? Terbuat dari apa tuh? Terbuat dari apa? Apanya. Saya tanya. Apanya? Pecelnya? Pecel itu apa, gue tanya? Pecel itu adalah makanannya? Ya, apa itu? Terbuat dari apa? Ada sayur-sayuran. Ada sambalnya. Menkorsnya apa? Apa lagi? Lainnya adalah dagingnya. Bisa ayam, bisa lele. Ah, terutup tepek. Ayam. Pecel ayam? Pecel ayam menghasilkan pecel ayam. Ayam. Ya. Bener kan? Ya, ini ayam. Jadi ayam, sorry. Ayam tidak bisa menjelaskan. Ayo, pecel ayam itu. Ya udah, ayam sudah balik. Pecel balik juga sini. Ya udah, Pak. Saya sebenarnya pasti tidak terima. Tapi karena durasi, saya ikut aja dah. Oke, kita akan sepakat dengan durasi. Berikutnya. Tim A. Tujuh boleh. Tujuh boleh ya. Tujuh ya, tujuh. Oh, itu pas tanggal kelahiran saya. Tujuh oktabar. Tujuh oktabar. Tujuh oktabar. Tujuh? Bulan... Sepuluh. Oh, oktober berarti ya. Yes. Agar terlihat rapi, biasanya orang menyimpan baju di titik-titik. Nah. Yang namanya baju harus disimpan di tempat. Bener gak? Nah. Namanya di tempat, gak mungkin dong. Tuh. Gak mungkin dipecel lagi dong. Pahaya dong. Apakah benar? Agar terlihat rapi, biasanya orang menyimpan baju di tempat. Yes. Jawabannya adalah. Siap-siap nih. Kok bisa bener lagi? Kita hitung bertatangan. Tiga. Dua. Satu. Silahkan berdua dan peranda jawabannya. Dipegang. 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 Apakah agar terlihat rapi, biasanya orang menyimpan baju dipegang. Eh, benar. Kita lihat. Benar nih. Selama YB baru sekali ya, gak udah buat minum ya. Oh, udah sering. Tapi ini saya kaget dong, aku benar. Iya. Ya, memang benar-benar pintar saya ternyata ya. Silahkan ini, Pak. Dapet apaan tuh, Duk? Eh, ini kalau benar tapi protes, bisa gak sih? Bisa. Boleh, boleh. Dilemparin aja ke bedu, Duk. Oke, silahkan Ibu. Oh, iya, makasih. Oke, terima kasih. Gue tau lo menang, tapi kalau harus minum gue jangan kayak gitu dong. Wee. Loh, kok kue gue bisa ngomong? Ada dua lagi. Kamu ngomong? Engga dong. Ini kali yang ngomong. Ini, by the way, calontongnya kemana ya? Paling dari yang gini-ginian, tau buat dilempar lagi nih. Dapet tapan sih kue bolu. Dari mana? Dari Paditya. Kok dapet? Kan pintar. Alah, hoki aja berlagu. Hoki. Apa, kolah raga hoki? Beranda. Apa? Siri, kamu sebentar aja, pasangannya aku. Bukan di yang ngono. Ini, makan. Yang sebelah kok gak dikasih sih, Duk? Duk, yang sebelah gak dikasih? Hah? Yang sebelah. Dapat dong. Dikasih. Dapat. Yang sebelah, dikasih. Dikasih nasehat. Sabar ya. Enak banget kalau penang makan kue ya. Lihat nih. Lihat ada ekornya, kayak cebong. Berarti ya. Tapi dia gak bisa main-mainin gini loh dia. Tadi kan, soalnya dia gak dapet. Dia gak bisa. Gak dapet, gak dapet. Tuh, kayak cebong. Itu kayak topi, jangan dulu yang dari busang itu ada ikon. Tuh, lewat aquarium. Beli di mana itu, Duk? Gak usah beli. Terus? Yang penting cukup pintar. Rasanya kayak apa sih, Duk? Hah? Rasanya kayak apa? Ya, kayak orang menerima kemenangan gimana sih gitu, Pep. Itu tetangga sebelah tawarin dong. Apa? Tetangga sebelah tawarin. Lagi berduka. Maaf, Anda sudah selesai berbicaranya. Kok sudah? Silahkan, siap. Saya ingin protes. Silahkan, siap. Cak Lontong yang tampan dan terhormat. Waduh, gak usah memuji gitu. Enggak. Saya ingin berbicara dengan itu. Silahkan, silahkan. Begini, Cak. Kalau kita lihat, Cak. Eh, eh. Jawamat. Ya, maaf, Pak. Teman saya, Bedu, menjawab, dipegang. Pak, yang namanya dipegang itu, suatu benda, apalagi baju, kalau mau dirapiin di setrika segala macam, gak perlu dipegang juga, Pak. Setelah itu dilipat, ditaruh di sebuah tempat. Sebentar, Bapak kenapa main lewat-lewat aja? Seberang, Ros. Jangan, Cak Lontong yang berdasarkan terlalu tinggi levelnya. Iya, saya aja. Baiklah. Kenapa baju, supaya rapi harus dipegang. Ya. Ini baju nih. Taruh kemari. Emang diginiin? Syaaah. Ya, digini. Nah. Ini makan kue lagi, ya. Sampai, ya. Sampai, ya. Maaf, Cak. Maaf, Du. Maaf ya, penonton. Lu kenapa tawa-tawa aja? Bukan yang ngebantuin, gue udah mikir, lu ketawa-ketawa aja. Eh, belum tau aja, kalau gue yang itu pake bajunya, gue tendang. Masuk. Kalau gue kan, gue pake skill, men. Oh, iya. Lupa. Dia kan biasa. Yang nama nendang, emang pake skill. Tuh, ini nama skill. Sikil. Sikil. Oh, yang ada di restoran Padang itu, ya? Kikil. Eh, salah lo. Nggak, bukan pegang, lo. Kikil itu orang perit. Kikil, kikil. Kikil orang perit. Kikil. Nih, kikil nih buat rambut, kikil. Sisi. Pak, ya kok pegang, ya? Kenapa nggak di tempat? Kenapa nggak dari tadi? Lungongong. Oke. Sekarang kesempatan untuk tim B memilih. Aku suka angkat delapan-delapan aja, ya. Oke. Oke, delapan. Infinity, Pak. Sering makan di restoran. Iya, sombong banget sih nanyanya. Restoran Sunda maksudnya. Sering. Kalau sering pasti bisa menjawab pertanyaan. Oke. Ikan yang paling enak di restoran Sunda. Itu adalah ikan. Goreng. Goreng. Coba Pak, Pak. Coba Pak. Ikan yang paling enak di restoran Sunda adalah ikan titik-titik. Benar, goreng. Goreng, Pak. Ikan goreng. Kalau kurangnya doang, sisanya belum digoreng, kan? Nah, nggak enak. Benar. 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 Benar, Pak Ina. Benar. Benar, benar. Benar, benar. Goreng. Apakah goreng jawabannya? Benar lagi. Setelah yang satu ini. Baby, let me know you. Ini kenapa lagi? Pak, Pak. Atur nungur pisang, Pak. Ini temen kurang ajar banget, Pak. Kenapa? Saya makan enak air, pas saya dihijit sama saya. Waduh. Anda ini gimana sih? Kan masih ada kepala. Kenapa? 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 Dan kita balik lagi di Weibang, Waktu Indonesia. Bercanda. Goreng. Apakah goreng jawabannya? Aduh. Yang tadi belum api. Aduh. Tim A punya kesempatan. Goeri. Ejaan lama. Ejaan lama. Goeri. Goeri. G-O-E-E-I-H. Ejaan lama. Ejaan lama. Kita anak lama. Ejaan lama. Ejaan lama. Apakah ikan yang paling enak di restoran Sunda adalah ikan goeri? Gosong dulu, ikan gosong. Aku tahu, Pak. Aku tahu. Karena punya jawaban, Pak. Aku tahu. Gak beli. Boleh gak? Gak beli. Boleh, apa jawabannya? Gratis. Kan ikan yang gratis enak, gak bayar. Gratis gak beli. Kita lihat. Kita lihat. Kenapa tadi gak ambil itu? Benar, Pak. Emang benar, Pak? Ikan yang paling enak di restoran Sunda adalah ikan. Ikan! Ikan! Pasti Bedu tadi yang larang jawab gratis. Eh, ini tadi gue suruh jawabnya goreng masuk buah-iain karena bagus. Gratis lebih bagus lagi ternyata. Boleh diulang, Pak? Udah diulang tadi. Riwain bikin gitu. Sayang banget. Sayang banget istri orang. Sayang banget. Sayang banget kalau sampai kita tidak bisa jawab. Pak, itu tumen-tumenan. Saya bisa jawab, Pak. Boleh diulang gak sih, Pak? Enggak. Pak, udah, Pak, udah, Pak. Udah, udah, Pak. Udah, udah, Pak. Pak. Iya, Dek. Saya ingin. Iya, Dek. Kenapa, kenapa? Sebagai pemain baru di sini. Iya. Saya mau bertanya. Boleh. Ikan yang enak di restoran Sunda. Yang paling enak di restoran Sunda. Ikan, Pak. Ikan itu kan adalah hewan. Iya, betul. Kecuali kalau Bapak pisahkan. Ikan yang paling enak. Nah, itu beda, Pak. Kecuali ada tanda bacanya. Gini, gini. Ada tanda bacanya, Pak. Oke, oke. Oke, oke apaan? Ini gue lagi tanya, nih. Saya bantu Mas Tara, ya. Iya, baik. Biar Mas Tara gak terlalu banyak. Mas Tara kan bukan makeup. Mas Kara! Biar Mas Tara gak terlalu banyak melakukan energi. Karena seringkali kita sudah melakukan energi, tapi tetap diacukan sama dia. Gini, Pak. Apakah setiap yang gratis itu enak tanpa kita rasakan? Ketika dikasih ikan busuk, ikan basi. Emang dia tahu? Ikan paus. Emang dia tahu itu busuk? Lah, kan gratis. Terserah yang punya restoran. Nih, makan tuh, gratis. Pasti enak dong. Enamnya orang lapar dikasih gratis, nah apa? Ikan paus lo mau makan. Kalau gratis, lo makan tuh. Lo digoreng, lo udah papain. Sebentar, ikan gunawan lo mau makan. Ikan gunawan lo mau makan. Ikan gunawan. Lo kurikan teriang gurih, Pak. Tanpa digoreng, tanpa dibasang. Tuh, silakan makan gratis. Gak enak. Gak apa-apa kalau sampai rumah digoreng, dinikmatin sama keluarga, enak. Ya, kan makannya di restoran, Pak. Bukan di rumah. Iya, di restoran kan take kue bisa jaman sekarang. Jangan kayak orang susah, deh. Kalau ikannya ikan mentah. Di bawah pulang, dimasak di rumah, dinikmatin bersama keluarga, bagi-bagi ke tetangga itu lebih dinikmat. Lah, berarti ngacunin keluarga dong kalau kayak gitu. Sebentar, Bapak dengerin kita gak sih, Pak? Ini bengang, 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 bengang. Saya punya dua mata buat apa? Baik, buat siap, jangan lalu pink, Pak, yang buat denger, Pak. Jangan menang-menang gratis. Kemudian itu bisa Bapak bilang enak, enak, itu kan Bapak termakan oleh idiom yang selama ini kita denger. Iya, enak, enak, gratis. Padahal logikanya, enak tuh bukan. Faktanya, kenyataannya, gak semua yang gratis itu enak, Pak. Tapi Budu pernah bilang gak? Sebentar, Budu pernah bilang gak? Ya enak lah, namanya juga gratis. Pernah ngomong gitu gak? Enggak. Tau, bukong banget, sombong. Sombong, yang habis beli mobil sombong. Sombong. Enggak, gak enak, Pak. Pantas nyari makan yang gratis, loh. Restoran Sunda, ayo makan, duduk. Restoran Sunda, ayo, lu sini, lu, 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 main dong, lu, duduk aja, lu. Hei. Ayo, sini, ayo. Sini, lu. Lengengeng, nengengeng. Ini diri tak punya. Lesehan kan biasanya kan? Iya. Saya yang punya restoran. Bapak yang punya restoran, saya duduk di mana? Terus, Rada. Sini, mau makan dong, Rada. Lesehan dong, Lesehan. Sebagai pasangan, lu makan juga ceritanya. Iya, gua lagi makan. Gua lagi makan, gua lagi makan ceritanya ini. Lesehan, Lesehan. Samwell, Samwell yang jaga pintu masuk ceritanya. Tau, jangan gitu, Pak. Hei, makan. Iya. Loh, salam. Ada orang mau masuk restoran yang ngajak ribu. Lagi-lagi, restoran nggak ada pelayannya, nggak ada apa-apa. Masuk. Udah laper banget, laper banget. Oke. Saya mau makan yang paling enak di sini apa? Teh, gua makan sih, Teh. Ya, masa petirnya se-segir. Gua makan cuman, Teh? Ini bukan petir. Apa? Ini keris. Ini keris. Bapak mau petirin apa, Pak? Bapak tau nggak, orang kalau lapar tuh emosian, Pak. Iya. Ini udah mau makan. Tergantung karakter orangnya itu, Ma Bedung, bukan semua orang sama seperti kamu. Semua orang. Orang kalau kelaperan. Shhh, deh. Ini kasir saya sama tamu ini ada hubungan apa sih? Ada hubungan apa nih pertanyaannya nih? Dua-dua kok berantem. Kamu ada hubungan apa sama suami saya? Ih, ibu mau. Oh, saya aminin nih. Eh, eh, eh. Ayo cuman terus lo ngapain, Bu, Du? Eh, ini kalau anda berantem, saya ingin jadi pelanggan. Saya ingin. Emang saya kesit, welcome. Jangan dong. Pak, saya pesan makanan yang paling enak di sini. Hah? Makanan yang paling enak di sini. Bapak keluarin itu makanan. Oh, mohon maaf. Yuta tidak ada yang gratis. Luh. Semua harus bayar. Lah. Siapa yang minta gratis? Saya kan pesan makanan yang paling enak. Yang paling enak? Yang paling enak ini gratis. Oh, minta gratisan. Mau enaknya. Mau enaknya sendiri. Oh, Pak. Saya pesan sayur asem. Saya pesan ikan gurame. Saya pesan tahu tempe. Kamu apa? Yang paling enak? Tempe Mendoan. Di restoran Sunda enggak ada tempe Mendoan. Ada dong. Eh, yang jual saya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Saya usahakan. Kepuk, kepuk, kepuk. Saya usahakan. Namanya juga pengusaha. Pada pengusaha calon juga. Musuh di sini, musuh di orang lain lagi. Yang penting Anda catat dulu. Kalau enggak ada, saya ngomong. Yaudah. Sayur asem. Tahu tempe. Ikan gurame. Sambal oncong. Amat tempe Mendoan. Ini namanya sirup pipis. Amatnya es teh manis. Sudah. Ayo, Pak. Aduh. Aduh. Kenapa? Guramenya habis. Ya, gurame habis. Ini yang ada tinggal tempe Mendoan. Tempe Mendoan doang? Iya. Ini kenapa lagi? Maaf, Pak. Atur nungun pisah, Pak. Ini teman kurang ajar banget, Pak. Kenapa? Saya makan enak air, Pak. Saya dihincit sama saya. Waduh. Anda ini gimana sih? Kan masih ada kepala. Kenapa? Tahu. 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 misalnya sepatu ini makan ini jual foto foto sepatunya tolong yang dodanya biar kelihatan yang mau beli biar yakin kaki-kaki-kaki-kaki biasa aja sepatu doang yang senyum udah nih nah kalau sudah dikasih judul misalnya nih sepatu sepatu artis gitu Pak artis jaman now nah kita simpan nih seret nah tinggal kasih harga nah kamu mau jual berapa ini saya jual 25.000 belinya berapa ini belinya 440.000 ya 440.000 aja ya nah kan kalau sudah kasih harga kita pasang iklan pasang iklan olx nah ini dia selamat iklan anda akan segera tayang gampang praktis ya iya lu lu eh nggak ada yang masuk nih nanyain wah iya ada yang nawar lu ada lagi wah banyak kita cepet banget lagunya ya iyalah karena di OLA gini tiap hari ada 2 juta orang yang nyari di barang makannya cepet wah keren banget OLA oke kalau begitu kita akan melihat skor sementara wah posisi ini seimbang ini ya beratnya sama ini ya tim A itu mendapatkan 100 poin dan tim B mendapatkan 100 poin dan sampai jumpa lagi ya